Bisa mencalonkan diri, bisa juga, bisa membeli lembaga survei, bisa. Saya bersyukur bahwa selama ada kah, mungkin saya lah yang paling tinggi pangkal di negeri ini di kah. 24 November 2022, Menko Polhukam Bahfut M.D. pamerkan foto kebersamaan dengan Anies Baswedan dan Yusuf Kala di media sosial Twitter miliknya. Ketiganya diundang dalam acara Munas Kahmi di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam pidato di Galadiner Munas Kahmi, hal itu kembali disampaikan. Tentu Ketua Dewan Etik Kahmi, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala. Tadi saya ikut pesawat beliau bersama Mas Anies Baswedan dan kawan-kawan. Ada disini Mas Anies. Mahfud juga menyentil keberadaan lembaga survei yang menurutnya bisa dibayar. Mengajukan calon, bisa mencalonkan diri, bisa juga. Bisa. Bisa membeli lembaga survei, bisa. Bisa. Saudara, dulu zaman order baru itu, enggak boleh ada survei. Lima tahun sebelum pemilu hasilnya sudah ada. Yang menang Golkar Presidennya Pak Harto, itu dulu. Sekarang saudara boleh survei. Wah ini surveinya sekarang yang nomor satu, nomor dua ini. Ada yang, kok saya belum masuk? Bayar dong, masukkan saya. Boleh. Sementara itu, Yusuf Kala lebih membahas persatuan di Tubuh Kahni. Menteri juga berbeda partainya, berbeda-beda. Seperti yang ada di luar sini. Presidum juga bagus lah, kombinasi-kombinasi macam-macam. Memang, di sini kita bersatu. Kadang-kadang kalau sampai keluar, statementnya berbeda-beda. Itulah politik. Semua saat itu tidak dibutuhkan DPR lagi, justru dibutuhkan perbedaan. Di akhir pidato, ada satu momen menarik yakni saat JK kembali ke podium untuk sampaikan satu pesan. Mereka, saya bersyukur bahwa selama ada Kahni, mungkin saya lah yang paling tinggi pangkat di negeri ini di Kahni. Kita belum bicara, kalian sudah berkerja. Bentar. Dua kali jadi wapres. Mudah-mudahan di masa datang. Ada kami yang lebih baik dari saya. Dan bintang utama gala diner kali ini, tentu saja adalah Anis Baswedan. Anis Rashid Baswedan. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kita sering merasakan ilmu pengetahuan sering dianggap nomor dua, teori sering dianggap tidak penting, ilmu sering dianggap nomor sekian, yang penting hasil. Belum tentu. Kalau kita tidak menggunakan rumusan yang benar, hasilnya tentu tidak akan bisa benar. Dan untuk menghadirkan rasa keadilan sosial harus ada inovasi, harus ada terobosan. Dan terobosan itu tidak selalu berbentuk teknologi inovasi itu. Kalau boleh saya cerita sedikit yang kami alami di Jakarta. Di Jakarta ini, kita punya kasus banyak sekali soal tanah. Ada rakyat kecil yang tinggal di tanah-tanah yang statusnya milik BUMN. Banyak sekali di Jakarta, ratusan kampung berada di tanah-tanah BUMN. Apa yang terjadi oleh mereka? Mereka tinggal di tanah BUMN, lalu otomatis tidak punya status soal tanahnya. Setelah sengketa statusnya. Di sisi lain, mereka tidak punya IMB. Karena tidak punya IMB, tidak bisa masuk listrik, tidak bisa masuk air, tidak masuk ujin usaha, dan lain-lain. Kita dalam situasi menyaksikan ini ada sesuatu yang salah. Apakah BUMN tanahnya di situ beli dari rakyat? Tidak. BUMN ini tanahnya dapat dari perusahaan milik Belanda yang dinasionalisasi. Perusahaan milik Belanda dapat tanah dari mana? Ya mereka datang digarisin saja tanah itu. Dijadikan ini sebagai milik perusahaan Belanda. Tapi pencatatannya dipindahkan menjadi pencatatan aset milik BUMN. Kami di Pemprov, berada dalam situasi begini. Ini didiamkan, tidak akan pernah selesai. Lalu kita bicara inovasi. Inovasi bukan dalam inovasi teknologi, tapi inovasi policy. Apa yang dilakukan? Kita buatkan yang namanya IMB kolektif. Satu RT, satu IMB. Belum pernah ada di Indonesia itu. Satu RT, satu RW. Satu IMB. Tidak ada. Tapi dengan satu IMB itu, kita katakan bahwa urusan status tanah biarlah diselesaikan di pengadilan. Tapi jangan sampai mereka yang kecil tidak punya IMB, sehingga tidak punya listrik, tidak punya air minum, tidak punya akses untuk kredit, tidak punya akses kepada perbankan izin usaha anak bisa. Begitu dapat IMB, langsung mereka dapat semua kesempatan yang setara dengan yang lain. Kenapa inovasi itu dilakukan? Karena kita melihat di kota itu, yang besar tambah besar, tapi yang kecil berdekade-dekade tetap kecil. Tugas negara hadir untuk memberikan terobosan agar yang kecil tumbuh menjadi besar. Dan yang besar tetap bisa besar. Di puncak acara keesokan harinya, Anies Baswedan kembali menjadi pintang utama. Hampir seluruh peserta munas berbutan ingin bersalaman dan foto bersama. Menunjukkan apa yang disampaikan JK dalam Galadiner di hari sebelumnya benar. Bahwa anggota kami, satu suara mendukung calon pemimpin di masa mendatang. Jangan lupa, aku, 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 aku. Aku, 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 saya, misschien yang sangat baik Amin, aku, 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 aku aku, 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 YouTubertó? rategy Tugasni Media Terima kasih telah menonton!